Saudara Indonesia dan negara-negara Afrika akan fokuskan kerjasama ekonomi saling menguntungkan dalam perhelatan Indonesia Afrika Forum ke-2. Perhelatan yang digelar di Bali ini juga dimanfaatkan untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik seperti pengelolaan sumber daya alam, kerjasama ekonomi bilateral dan regional, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Qadir Jailani menjelaskan pada IF ke-2 ini ada berbagai kesepakatan dan diskusi di antaranya pertemuan konsul kehormatan Indonesia di awasan Afrika dan workshop, diskusi panel dan penanda tanganan beberapa MOU dengan investasi mencapai 3,5 dolar Amerika Serikat atau 3,5 miliar dolar saudara atau sekitar 5,9 triliun rupiah. Dan perhelatan ini akan memperkuat kolaborasi di empat sektor prioritas yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan kesehatan, dan ketahanan mineral. Terima kasih telah menonton!